Dua orang yang mengendarai mobil bewak ini ditangkap di tengah operasi Zebra Krakatau 2019 di Jalan Sumatera Lintas Timur di Tulang Bawang kemarin sore. Keduanya ditangkap bukan soal pelanggaran lalu lintas, melainkan tidak sengaja karena kebetulan gerak-geriknya mencurigakan. Keduanya bernama Hussein Aruf, 32 tahun, dan Deni Marapika, 32 tahun, warga Talangbal di Kecamatan Banyu Asin, Mariada, Sumatera Selatan. Kedua pelaku diduga merupakan pelaku pencuri rumah kosong yang sedang dalam pelarian kabur menuju Sumatera Selatan setelah beraksi di Bandar Lampung. Dari penggeledahan di mobil pelaku, polisi berhasil menyita tas berisi uang tunai lebih dari 40 juta rupiah, serta perlengkapan untuk beraksi kejahatan seperti lingkis dan alat pemotong gebok. Ini kucilnya tertek ini, ini pelaku dan positif dan ini kucilnya tertek. Bawa hasil tindak pindahan sepertinya, karena disitu tadi ada uang, banyak sekali uang, uang recehan, ada uang dolar juga, terus ada emas juga, terus kami geledah lagi ternyata ada pisau, terus ada lingges, terus ada alat pemotong besi yang sangat besar itu. Pada penangkapan ini, seorang pelaku bahkan berusaha kabur, namun berhasil ditangkap petugas di area pemukiman. Dua pelaku yang tertangkap di operasi zebra ini kemudian diserahkan ke unit Satuan Res Timpol Res Tulang Bawang untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Dari pelaku, seluruh uang dan peralatan hasil kejahatan berikut mobil pelaku diamankan sebagai barang bukti.